Pasek Kayu Silema adalah salah satu soroh atau klan Mahagodra Pasek Sanak Saptresi. Seperti kita ketahui, Saptresi adalah keturunan Empu Genijaya yang merupakan sulung dari Panca Pandita atau Panca Tirta yang terdiri dari Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Baradah. Sampai saat ini, keturunan Panca Pandita sudah menyebar di seluruh Bali termasuk keturunan Empu Baradah meskipun beliau tidak pernah menetap di Bali sebagaimana empat orang kakaknya. Kali ini, kanal Balijani tidak berbagi cerita khusus mengenai Pasek Kayu Silem dan leluhurnya dengan menggunakan buku babad Pasek Mahagodra Pasek Sanak Saptresi yang disusun drumangku gede Ketut Subani sebagai rujukan. Mari kita awali kisahnya dari Empu Kamareka, Putra Dharma Empu Semeru yang berparyangan di Tampuriang atau Songan. Beliau begitu patuh terhadap petunjuk dan ajaran Empu Semeru. Beliau membangun pertapaan pada gunungan-gunungan tanah yang oleh penduduk setempat diberi nama Guosong. Di sana beliau melakukan yoga semadi tanpa makan dan minum. Sementara itu, Empu Semeru yang telah kembali ke Jawa langsung menghadap Empu Gedijaya kakaknya. Pada waktu itu hadir pula Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Barada. Menjawab pertanyaan saudara-saudaranya mengapa beliau begitu lama tinggal di Bali, Empu Semeru menceritakan semua pengalamannya selama di Bali dan itu menyenangkan hati saudara-saudaranya. Selanjutnya, Empu Semeru diceritakan kembali ke Bali untuk menetap pada hari Jumat Kliwon Pujud bertepatan dengan purnama Kaulu bulan Februari tahun 999. Tiba di Tampuriang, beliau disambut dan dilayani oleh Empu Kamareka dan istrinya. Pada waktu itu, Empu Semeru kembali memberi amanat kepada Empu Kamareka agar memegang baik-baik sangyang Ongkaradiyat Mika. Apabila ada keturunannya kelah supaya diberitahu mengenai tugas dan kewajibannya. Orang-orang Bali Aga pun harus diberitahu bahwa ia sekarang adalah Ksateria sekaligus Brahmana. Akan tetapi, itu hanya akan berlaku sampai tiga turunan dan selanjutnya akan surut menjadi rakyat biasa. Sesudah lewat dari tiga turunan, mereka akan disebut area pasal kayu selam. Dan apabila ada yang memiliki kemampuan, diperbolehkan menjanggain atau menjadi pandita. Empu Semeru lebih lanjut berpesan bahwa mereka yang berkedulukan di bawah pujangga seperti pinandita atau pemangku, bila memiliki kemampuan, boleh membutuhkan cara pembakaran mayat leluhurnya. Jika tidak, boleh memakai keturunan Empu Genijaya yang lain, walau belum putgala atau dujati. Keturunan Empu Genijaya berhak muput seluruh upacara untuk orang Bali. Selanjutnya, Empu Semeru menyampaikan ilmu dan sastra yang tidak berwujud kepada Empu Kamareka. Agar dapat menerima semua itu dengan baik, Empu Kamareka diminta mendengarkan baik-baik dan penuh perhatian, serta tidak boleh mengedipkan mata. Seusai menerima ilmu yang dianugerahkan Empu Semeru, Empu Kamareka lalu bersujud dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Empu Semeru meninggalkan tampur yang menuju besaki. Ketika Empu Kamareka meninggal dunia, Sang Sabter Si yang terdiri dari Empu Ketak, Empu Kananda, Empu Viratnyana, Empu Wita Dharma, Empu Raga Runting, Empu Prateka, dan Empu Dangka yang berpareangan di Kuntoliku Jawa, dimohon datang ke Bali untuk muput upacara pembakaran mayat Empu Kamareka. Demikian seterusnya, setiap upacara yang kemudian digelar oleh keturunan Empu Kamareka selalu dipuput oleh keturunan Empu Genijaya yang lain. Empu Kamareka adalah jikal bakal sorok atau warga pasak kayu selam, seperti ki kayu selam, ki celagi, ki terunyan, dan ki kayuan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana ceritanya Empu Kamareka bisa menjadi putra Dharma Empu Semeru? Seperti dapat dibaca pada banyak literatur, Empu Semeru adalah seorang selibat atau tidak kawin seumur hidup. Ada kisah ganjil yang sulit dipercaya berkenaan dengan Empu Kamareka. Keberadaannya di dunia ini disebutkan berkat kesidian atau kemampuan spiritual Empu Semeru yang tinggi. Pada suatu hari, Empu Semeru menyeberang dari Jawa ke Bali dengan tujuan menghadap Betarayang Putrajaya dan keturunan Betarayang Pasupati yang lainnya. Beliau datang sendiri tanpa pengiring. Mula-mula, beliau tiba di Kuntul Gading atau Kedisan. Kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Tampuriang atau Songan. Empu Semeru takjub menyaksikan pemandangan alam Kedisan yang indah dan berudara sejuk segar. Di sana, beliau lalu mandi di air yang bersih. Seusai mandi, pandangan beliau tertumbuh pada tonggak kayu celagi atau kayu asam berwarna hitam karena terbakar. Dengan kesidian atau ketinggian ilmu spiritual yang beliau miliki, tonggak kayu itu dialihwujudkan menjadi manusia. Dan manusia baru itu seorang laki-laki segera mengaturkan sembah kepada Empu Semeru. Ia mengucapkan terima kasih kepada Empu Semeru yang telah berkenan menjadikannya manusia sekalian bertanya siapa sebenarnya beliau. Empu Semeru mengatakan bahwa beliau datang dari Jawa dan merupakan keturunan Betarayang Genijaya yang berstana di Gunung Lempuyang Lungur. Laki-laki itu menyatakan sangat berhutang pada Empu Semeru dan tidak mungkin dapat membalas kebaikan beliau. Oleh karena beliau telah menjadikannya manusia, ia lalu minta agar disucikan sekalian diberikan tuntunan dan ajaran sehingga dapat mengikuti jejak beliau. Empu Semeru menolak permintaan laki-laki itu karena ia berasal dari tonggak kayu. Mendengar penolakan Empu Semeru, laki-laki itu menangis dan membeluk kaki beliau. Ia minta agar dikembalikan kewujud asalnya karena merasa tidak berguna menjadi manusia tanpa ilmu pengetahuan. Empu Semeru terdiam sejenak karena merasa iba. Dalam diamnya beliau dikatakan mendengar pawisik agar memberikan tuntunan dan ajaran kepada laki-laki itu dan ia diberi izin untuk itu. Empu Semeru jadi tahu bahwa manusia yang berasal dari kayu itu dulunya adalah dewa yang tersesat dan menggaib pada kayu. Maka dari itu dia diminta mendekat untuk diberikan tuntunan dan ilmu. Laki-laki itu pun segera mendekat dan menyampaikan permohonan maafnya. Empu Semeru berjanji akan memberinya tuntunan dan ilmu serta mengingatkannya agar ia selalu rendah hati menerima ilmu dengan sepansantun. Dijelaskan pula bahwa yang diberikan Empu Semeru akan membuatnya memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Selain itu beliau juga minta agar ia bersedia menjadi bujangga atau pandita untuk orang-orang Baliaga. Begitu juga keturunannya sampai tiga turunan Kelak sebab di Bali belum ada bujangga atau pandita. Ia dan anak cucunya Kelak juga diwajibkan menyembah keturunan kakak beliau yakni Empu Genijaya termasuk pada saat kematiannya agar keturunan Empu Genijaya yang muput atau menyelesaikan upacaranya. Selain itu Empu Semeru mengingatkan agar pada waktu melaksanakan upacara kematiannya tidak menggunakan dirita orang lain melainkan harus memakai dirita dari kayangan sebab ia bukan manusia biasa. Laki-laki itu menyatakan bersedia mematuhi semua amanat Empu Semeru. Setelah dujati dan menjalankan Dharma seorang Brahmana, laki-laki itu diberi gelar Empu Bendesa Driakah sebab ia berasal dari tonggak kayu. Empu Driakah merasa sangat bahagia. Selanjutnya Empu Semeru memberi amanat kepada orang-orang Baliaga bahwa apabila mereka meninggal mayatnya boleh dibakar, kemudian abunya ditanam, dan yang muput upacaranya adalah Empu Driakah alias Empu kemareka. Demikian mengenai riwayat pasar kayu selam dan leluhurnya. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!